Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harapan kami dari dua masyarakat di Kecamatan Pasiraya ini Agar pemerintah daerah secepatnya menangani amrasi yang terjadi yang sangat parah ini Di Kumpulka sendiri ada lapar rumah yang menjadi ancaman Belum dikar apabila ini dibiarkan Agar pemerintah daerah, pemerintah provinsi secepatnya menangani tanggol ini Apabila ini tidak diindakan maka masyarakat akan turun ke provinsi Kecik Timpleng Sarkawi kepada asrambinus.com menjelaskan Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin parah Jika tidak ditangani secara cepat oleh kabupaten maupun provinsi Untuk itu ia bersama masyarakat di dua desa Berharap pemerintah segera membangun tanggol sungai Untuk menghindari semakin besarnya abrasi sungai tersebut Pemuli hak pemerintah keupatan yang sejaya telah berupaya pertama untuk menghitung Menghitung, 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 menghitung Beberapa nilai dan kita telah coba mengajukan ke pemerintah lebih atas Baik ke pusat maupun ke provinsi karena dananya kan butuh besar Kita kalau kita lihat dari segi jas yang ada Jadi baik yang paling ganas akun tenom maupun masin Memang hampir sepanjang itu memang butuh penanganan Jadi terutama nanti pemerintah kepada dia lebih memiliki beratkan kepada jetinya Karena sekarang jeti itulah yang memperhambat aliran air ke laut Kalau aliran air ke laut lancar jadi otomatis banjirnya akan berkurang Jadi sehingga abrasi yang juga akan berkurang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!